Bimbingan teknis tahap 3 penyusunan Master Plan Smart City kembali dilaksanakan pada Senin 25 September hingga Selasa 26 September 2017 di Ruang Rapat Lantai 3 Sekertara Daerah Kabupaten Sleman. Dalam bimbingan teknis kali ini akan dirumuskan kembali buku ketiga Eksekutif Summary Master Plan Smart City Daerah. Pertama kita merilis buku Master Plan yang akan dilembagakan menjadi peraturan bupati untuk menjadi panduan bagi Bapak-Ibu sekalian dalam melaksanakan Smart City. Lalu ada dokumen jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berisi rencana-rencana aksi dan juga menimplementasikan program Quick Week. Ini menjadi komponen percobaan terutama dalam implementasi Smart City Di Daerah. Bimbingan teknis yang ketiga ini merupakan sebuah komitmen dari Kabupaten Sleman dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman tahun 2016 hingga tahun 2016. Bimbingan pelatihan yang disampaikan dan sudah tahap ketiga untuk menyusun Master Plan dalam rangka peraturan bupati nantinya. Dan itu menjadi dasar kerjakan tahap yang akan datang untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Karena kalau tidak Sleman akan ketinggalan, masyarakat sudah begitu antusiasnya terhadap IT, ini adalah salah satu tujuan kita, sumber daya manusia kita, kita latih, kita bimbing untuk bagaimana nanti aplikasinya terhadap IT. Harapannya, saya sangat berharap, tadi sudah sampaikan arahan saya, teman-teman mampu menyerap ilmunya dari teman-teman pengarah atau narasumber ini. Yang saya harapkan ini adalah teman-teman ini, aplikasinya ini, teman-teman ini menjadi pertaruhan dari Sleman untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton!